Intro 7 tahun karir sepak bola Paulo Dybala bersama Juventus Dipastikan berakhir setelah musim 2021-2022 Berhentinya kerjasama antara Dybala dan Juventus Harus terjadi setelah penyerang timnas Argentina itu Tak mendapat penawaran pertanjangan kontrak Yang akan selesai pada 30 Juni 2022 Bagaimana bisa Pian Corneri melepas Dybala Yang proyeksinya sebagai penerus Alessandro Del Piero Menurut penuturan CEO Juventus Mauricio Arrivabene Alasan klub kebanggaan warga Turin tersebut melepas Dybala Adalah karena kehadiran Dusan Vlaovic Setelah bursa transfer pada Januari Dan perekrutan Vlaovic Dybala tidak lagi menjadi bagian utama proyek kami Ucap Arrivabene Bersumber dari mirror Petaka bagi Dybala bermula sebelum Vlaovic datang Drama Dybala bermula ketika sinyonya tua Memboyong Cristiano Ronaldo Pada musim panas 2018 Ronaldo yang dipasang sebagai penyerang utama Disinyalir sebagai penyebab terparkirnya Dybala Yang kemudian memaksa Dybala untuk beradaptasi dengan perubahan taktik Proses adaptasi Dybala pada taktik terbaru ternyata tak berjalan lancar Perannya sebagai tulang punggung tim perlahan mulai tergeser Pada musim 2018-2019 Dybala hanya mencetak 5 gol dari 30 pertandingan Liga Italia Nasib Dybala tak lantas membaik Meski Ronaldo meninggalkan Juventus Untuk kembali ke Manchester United Kondisi fisik pemain timnas Argentina tersebut menurun Sehingga membuat petinggi klub mulai gerah 6 pekan menjelang tahun 2021 berakhir Dybala melewatkan 4 pertandingan karena cedera Siapapun yang memakai nomor punggung 10 Harus menyadari beban dari nomor tersebut Kata Arifabene Memberikan sedikit sarkasme Karena kekecewaan terhadap performa Dybala Juventus sempat akan memberi kesempatan untuk negosiasi kontrak baru pada Dybala Namun Bianconeri membatalkan kesepakatan di tengah Karena khawatir terhadap performa dan histori cedera Dybala Ditambah lagi Juventus keberatan atas tuntutan kenaikan gaji Dybala Dengan penampilan Vovic yang lebih menjanjikan Juventus merasa tidak membutuhkan lagi jasa Dybala Tetap bersama kami di Go Check In